Rudy Golden Boy tantang tarung dua pria yang serobot antrean. Baru-baru ini viral di media sosial, Rudy Golden Boy mantan atlet MMA, usai ribut dengan dua orang pria di minimarket. Rudy Golden Boy menilai kedua pemuda yakni Maradona Marinir dan Kurnia Pangestu tidak memiliki etika. Apalagi, menurut Rudy, kedua pemuda itu langsung menyelak antrean di minimarket di kawasan Pagedangan, Tangerang, Provinsi Banten. Akibatnya, sempat terjadi ketegangan bahkan hingga layangan pukulan antara ketiganya. Keributan ini pada akhirnya berakhir damai. Polisi telah memediasi kedua pihak. Namun di hadapan polisi, Rudy mengaku baru akan memaafkan dua pria tersebut setelah mereka melangsungkan pertandingan 2 vs 1 dia atas ring. Sementara Kapolsek Pagedangan, AKP Seala Syah Alam mengatakan mediasi antara Rudy Golden Boy dengan Maradona dan Kurnia itu. Seala mengatakan proses hukum dari keduanya berhenti, karena telah sepakat damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merdunan hari ini, Radias Mastur. Saya Bunga Pak Nestor, Radias Nestor. Di sini ingin mengucapkan perminta maaf atas video yang telah keredar di sosial media, yang dimana saya melakukan kesalahan menyalih soal yang dikasih di kemarin. Saya juga minta maaf atas kejadian yang sempat ramai kira-kira sekarang, yang sempat bawa-bawa kolom itu. Buat keakitan Barat, saya juga minta maaf.